Intro 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 Hai teman Maaf, saya tidak melihat kamu di sana Oleh sebab saya Bersiap untuk menyediakan kereta Hahaha Sudah lah Saya tidak seperti itu Saya sudah menetapkan kamera Jadi saya tahu kamu sudah ada di sana Oke Jadi dalam video hari ini Saya akan menunjukkan Maksimum kecepatan kereta Bateri Pertama, saya akan menggunakan bateri penyakit Untuk menunjukkan Bagaimana dengan cepat Bagaimana dengan kereta akan berjalan Oke Ini Ini Bateri penyakit Bateri penyakit Yang Yang Dari Bersiap dengan kereta Jadi, Jika anda belum menonton video Bersiap 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 video Saya menjelaskan Saya menjelaskan Bersiap 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 Seperti Seperti Jumbo 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 Video Jumbo Video Sekarang, saya sedang memasuki Bateri penyakit Bersiap Jadi, saya akan menggunakan Saya menggunakan aplikasi iPhone untuk memasuki kecepatan dan melindungi kecepatan maksimum Ini adalah aplikasi yang saya akan menggunakan Saya pikir baru-baru saya telah melakukan berkualifikasi Berkualifikasi dengan kecepatan GPS dan Toyota Halak Anda dapat melihat ada beberapa perbezaan Mungkin 1-2% Saya pikir ini masih menggunakan Jadi saya akan menggunakan smartphone ini Untuk menggunakan penutupan ini Saya tidak mempunyai GoPro saya Dan ada beberapa perbezaan GPS Jadi saya perlu menggunakan ini untuk masa Saya harap itu akan cukup Jika anda tanya saya, itu akan cukup iterah vis kecepatan lantern okey bermusakan trato pensi dengan phone handphone ini saya akan menggunakan handphone saya akan menggunakan kecepatan setiap semuanya, supaya kita boleh mulai menggunakan aplikasi ok, saya rasa sebelum saya mulai test saya akan berkata dengan anda, berkata dengan anda, berkata dengan anda, berkata dengan anda, sebenarnya ini adalah jalan yang paling panjang, yang pemerintah MbM Miri lakukan saya tidak tahu kenapa dan apa yang berkata, tetapi ia sangat panjang, saya rasa lebih dari 2 km, nanti saya akan meletakannya di skrin, menggunakan Google Maps, anda dapat melihat di sana, ada jalan yang jauh, ok, sebenarnya dari sini, ke tempat itu, ada tempat di sana, 100 m, jadi saya akan menunjukkan rancangan transmisi juga, ok, jadi anda dapat melihat rancangan transmisi juga, saya telah meletakkan kamera, transmisi tersebut sedikit kecil, saya rasa tidak lebih dari 100 m, jadi seperti yang anda dapat melihat di sini, ini adalah jalan yang sangat panjang, sebenarnya ini digunakan untuk berjalan untuk berjalan untuk berjalan semasa weekend, semuanya, jadi, ya, 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 ok, saya akan memulakan test, mulakan test sebelum, 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 beberapa orang berkumpul, ok, saya akan meletakkan kerana, saya akan meletakkan kecepatan saat, baik, kita akan meletakkan berjalan, bagaimana yang untuk berjalan, perangkat adalah, ok, Anda siang, compass tersebut dan selamat mencari, dan learn menonj Gen Este always we are the last minute , check irgendwann R passessel down a Wash Show, saya akan meletakkan tersebut untuk di latihan saya adalah tidak-tapi skrin lumayan, mari kita lihat berapa banyak yang terlalu ok dia bilangnya ini 31 km tidak tahu kalau kalian bisa melihatnya tapi ini 31 km per jam saya akan screenshotnya selamat menikmati 100 meter terlambat signal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 100 meter mark dari roda hilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 100 meter untuk 100 meter 100 meter 100 meter saya memasuk menggunakan meter kereta saya harap baik sekarang saya akan test dari sini selamat menikmati kereta terlambat terlambat menggunakan signal anda dapat melihat ini jadi signal sudah terlambat 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 dengan di terlambat terlambat sedang terlambat 100 meter tetapi terlambat dan terlambat saya rasa tanpa ini adalah transmisi 100 meter jadi ia adalah transmisi 100 meter transmisi jadi kita akan teruskan dengan stop speed jadi kita sedangkan jadi kita sedangkan kita sedangkan kita sedangkan di bawah dia itu dia berdiri selamat menikmati saya akan ambil gambar ini masih 31 km per jam selamat menikmati selamat menikmati masih 31 yang pertama yang saya akan upgrade adalah tidak terlebih dahulu yang pertama yang saya akan upgrade adalah semuanya terlalu balik yang terbaik yang saya menggunakan WFLY X4 yang memiliki terlalu berdiri terlalu berlalu jadi saya rasa ini adalah radio yang bagus untuk mengubahkan juga plus ini adalah gerak tangan tolong cek video itu juga guys, saya buat video unboxing untuk itu dan overall overview detail jadi tolong cek video itu juga jadi itu adalah item pertama yang saya akan mengubahkan, transmitter dan kemudian kemudian saya akan mengubahkan EAC dan motor ke sistem brushless 31 km per hour tidak benar untuk bermain kerana roven bahar saya berada di 61-62 km per hour dan itu sangat cepat untuk saya pada saat ini saya akan mengubahkan saya akan terus bermain sehingga baterai mati jadi 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 sekarang baterai mati sekarang baterai mati saya akan saya akan menurunkan saya akan sampai baterai mati jadi baterai mati jadi baterai mati baterai mati baterai mati baterai mati ini baterai mati 까 бл ini memang untuk baterai ini adalah baterai lipo saya, ini adalah baterai 2s voltage yang sama, 7.4 volt saya rasa hidrat metal adalah 7.2 volt saya rasa ia sama dan ini adalah 30c 30c disarankan ini adalah baterai krawler saya jadi kita akan test yang ini, lihat berapa cepat ia berlaku tetapi ingat untuk mengubah mod ke lipo jadi ia akan mendapatkan kebanyakan lipo sebenarnya saya melakukan video ini sebelumnya dua hari, dua hari sebelumnya tetapi tetapi baterai, baterai kawasan tidak dapat untuk menggunakan kerana baterai kawasan baterai kawasan jadi sebabnya saya menggunakan video ini jadi saya akan melakukan ini cepat, sebelum lebih banyak orang ingin melihat baterai kawasan untuk menggunakan baterai kawasan terakhir ini mudah untuk menggunakan baterai kawasan baterai kawasan saya akan melihat baterai kawasan jenisnya sama jenisnya sama meskipun menggunakan lepoh baterai tinggi saya rasa baterai tidak bagus jenisnya kecepatan masih 31kmh saya rasa baterai ini tidak bagus karena saya tidak dapat menggabungan sebelum ini kita masih akan testnya terlihat seperti berfungsi di satu sel jenisnya saya tidak mahu menggabungan waktu jadi saya akan menggabungannya dengan baterai lipo yang lain ini adalah baterai A959B baterai 1500mAh itu sama 2 sel baterai itu masih tidak sangat bagus jadi saya akan menggabungan baterai ke yang lain ini adalah yang lain kerana saya tidak untuk menggabungkan baterai yang baik ini adalah baterai dari A959A saya ini adalah 1,500 7.4 volt ini adalah baterai 2S anda boleh melihat penggabungan baterai ini saya ada video berapa lama anda boleh bermain untuk menggabungkan baterai anda saya tidak akan menggabungkan anda di sini anda perlu menggabungkannya ok teman-teman saya akan menggabungkannya ke 0 dan kita akan test lagi kemudian panjang yang lain ini 2S baterai 2S 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 3S 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 4S 4S 5S 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 6S 5S 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 6S 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 5S 6S 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 Terima kasih telah menonton 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 I think someday I'm gonna Buy the Traxxas XMAX And then test it like this See how far the car can go After that And then how far the transmission range go I'm gonna keep playing until the battery runs out I'm not eager to play on the dirt yet This is not the time I know I know this is not the natural habitat for this type of car But Stay tuned for the video I have a place to play this car On its natural habitat of this type of car So stay tuned for the video guys It's really nimble I forget to bring my cone If I know I bring my cone and play it here So battery are run out Never mind I'm gonna run it until it's flat Okay Now I can see it That I'm gonna do Here we go Here we go Here we go There we go Here I go Here we go 1500mAh baterai 2H LiPo maksimum speed 36kmh dan runtime 7 menit itu informasi yang bisa saya berikan pada video ini jadi saya rasa jadi saya rasa itu saja untuk video ini saya rasa saya akan memberikan informasi yang solid untuk kalian saya tahu saya menggunakan aplikasi handphone aplikasi ini mungkin tidak terlalu akurasi 100% tetapi kami telah testnya berbanding dengan Toyota Hilux ada dengan kecepatan yang berlaku ada akan berbeda 1-2 kmh jadi saya rasa ia masih valid dalam menurut saya masih valid tetapi masih berguna jadi untuk baterai penuh untuk baterai penuh anda akan mempunyai lebih lama pada baterai 2000mAh anda akan mempunyai 10-15 menit baterai penuh dan 31 kmh top speed oke as for the LiPo 1500mAh baterai penuh ia akan menghantar anda lebih kurang dari 7 menit dan top speed of 36 kmh baterai penuh baterai penuh jadi jika anda tanya saya jika anda tanya saya apakah ini menurut saya untuk mempunyai ke LiPo baterai? ya saya akan memberikan anda sedikit lebih banyak dari baterai penuh baterai penuh baterai penuh baterai penuh lebih lebih cepat tetapi saya tidak akan mempunyai baterai penuh baterai penuh kerana itu sangat harga saya tidak berusaha untuk mempunyai baterai penuh 400mAh untuk mempunyai 1 jam atau 30 menit kerana saya mempunyai gasolina baterai penuh jika saya ingin mempunyai saya akan mempunyai baterai penuh untuk mempunyai sedikit lebih lama lebih cepat jadi saya pikir saya tidak menghantar saya tidak menghantar saya menghantar anda oke berhati-hati untuk video selanjutnya di terakhir di video terakhir terakhir dan apa lagi dan terakhir berakhir terakhir terakhir jika anda tidak sudah menghargai terakhir dari anda anda saya rasa itu saja untuk video ini saya akan menyelesaikan dan sangat baik ok guys, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati